Intro Harga cabai merah disumut tembus Rp60.000 per kilogram. Presiden Rusia beri sinyal hentikan invasi ke Ukraina. Personil Babin Kamtipnas Polres Lebuhan Batu pakai cara unik ajak warga vaksinasi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Elsa Huta Barat, kita awali sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa harga cabai merah di sejumlah daerah di Sumatera Utara melonjak signifikan, hingga melampaui angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas ini terjadi dari tingkat petani hingga ke konsumen. Di medan misalnya, harga cabai dipatok pada angka Rp60.000 per kilogram. Harga ini naik dari sebelumnya yang dipatok Rp40.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga cabai itu sudah berlangsung nyari sebulan, apalagi menjelang Ramadan. Kemungkinan harga makin tinggi lagi. Selain di medan, kenaikan harga cabai merah juga terpantau di Kabupaten Karo. Di daerah sentra menghasil produk pertanian ini, harga cabai justru menyentuh level Rp65.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku naiknya harga cabai kali ini disebabkan tasokan dari petani kurang. Produktivitas petani cabai di sana memang menurun, karena tingginya intensitas hujan, sehingga banyak cabai yang membusuk sebelum masuk masa panen. Sekarang di Rp130.000 sebenarnya loh. Rp35.000. Kemungkinan ada nih, mau awal memasuk sebelah rumah turun nih. Sebelumnya Rp120.000. Rp125.000. Sekarang harganya Rp125.000. Agak Rp19.000. Harga cabai merah di tingkat petani juga mengalami kenaikan. Salah satunya petani cabai di Tapanuli Selatan. Jika sebelumnya petani melepas cabai dengan harga Rp30.000 per kilogram, kepada pedagang pengumpul atau distributor saat ini, harga tingkat petani sudah menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Hal itu disebabkan produktivitas petani yang menurun, karena banyak tanaman cabai yang mengalami rusak daun. Penyakit rusak daun selalu terjadi pada tanaman cabai saat intensitas hujan sangat tinggi. Akibatnya hasil panen menurun, dan petani terpaksa menaikkan harga untuk menutup biaya produksi. Hal inilah yang menyebabkan harga cabai di pasaran juga dipatok tinggi. Harga cabai sekarang ini bisa mencapai Rp48.000. Kita menolak kepada agang, Pak. Sebenarnya satu panennya gimana nih, Pak? Hasil panennya? Kalau panennya, kalau masa sekarang ini cabainya kurang bagus. Kita sekali panen, bisa mencapai 50-60 kg per panen. Berarti dua kali panen seminggu bisa mencapai 120 kg per seribu batang. Tapi masa saat ini hujan-hujan tidak mempengaruhi harga atau gimana itu? Kalau harga tidak mempengaruhi, cuma penyakit sangat mempengaruhi cabai saat ini, Pak. Harga cabai di pasaran diprediksi masih akan tetap tinggi, terutama menjelang Ramadan bulan depan, seiring meningkatnya kebutuhan di masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi pengeroyokan seorang jurnalis. Pemirsa polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pengeroyokan seorang jurnalis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Kabupaten Padang Lawas. Satreskin Polres Mandailing Natal yang dibantu Jatang Raspolda, Sumatera Utara, berhasil menangkap empat pelaku pengeroyokan terhadap Jeffrey Barata Lubis, seorang jurnalis media online yang bertugas di Mandailing Natal. Empat pelaku ditangkap di tempat yang sama di salah satu rumah kontrakan di Kabupaten Padang Lawas. Sebelumnya, empat pelaku terekam kamera pengawas, menganiaya korban di salah satu kafe di sana pada Jumat malam tekan lalu. Dalam rekaman video itu, para pelaku memukul dan menendang korban hingga babak belur. Korban kemudian membuat laporan ke Polres Madina, didampingi sejumlah jurnalis di sana. Usah ditangkap, para pelaku kemudian diboyong ke Mapolda Sumut untuk diperiksa. Jadi info, tadi siang jam 11, tim kita di backup dari Polres Madina sudah berhasil menangkap keempat pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap wartawan Mandina. Itu di mana lokasi? Tadi di Kabupaten Paluta, Padang Lawas Utara tadi. Itu mereka berkumpul berempat di situ atau berpencar atau seperti apa? Nah, jadi langsung di satu lokasi mereka masih berkumpul, tidak berpencar-pencar. Jadi tim langsung menemukan di satu lokasi. Nah, isap penangkapan kemudian ada nggak perlawanan dari ini? Alhamdulillah tidak ada perlawanan. Jadi, begitu ditemukan, para pelaku langsung menyerah. Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sumut. Polisi berjanji akan merilis kasus itu kepada publik. Davina Sutyon melaporkan dari Mandeling Natal untuk Evarina TV. Jangan kemana-mana dulu, pemirsa. Kami akan sajikan informasi mengenai konflik Rusia dan Ukraina sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa sembilan warga negara Indonesia yang berada di Sernihiv, Ukraina Utara masih bertahan di tengah serangan udara Rusia ke Ukraina. Tengah video amatir yang diambil oleh Muhammad Radha Prayoga, warga kota Binja, Sumatera Utara yang terjebak di kota Cherniviv, Ukraina Utara. Satu usia melakukan infansi serangan ke Ukraina. Dalam video tersebut, sejumlah warga Indonesia tampak sedang berjalan dari rumah penampungan menuju ke kawasan pabrik plastik, tempat mereka bekerja. Tiba-tiba terdengar sirena yang menendakkan adanya serangan dari Rusia ke luar Ukraina. Sontak para warga negara Indonesia lari menuju bunker yang berada di dalam kawasan pabrik plastik tersebut. Kemudian sejumlah pesawat tempur Rusia dengan berbagai ukuran melintas di alas langit Cherniviv, menuju ke ibu kota Rusia, Kiev. Muhammad Radha Prayoga juga sempat mengabadikan sejumlah bangunan yang meledak akibat diserang bentuk pesawat tempur Rusia. Video situasi perang di Ukraina dikirim kepada keluarga di Binja, Sumatera Utara. Muhammad Radha Prayoga berharap pemerintah Indonesia dapat mengevakuasi mereka pesona aman. Dari pertama melaporkan untuk Evalina TV. Masih seputar konflik Rusia dan Ukraina, pemirsa Rusia menyatakan siap untuk menghentikan operasi militer dalam sekejap. Jika otoritas Ukraina bersedia memenuhi sejumlah persyaratan. Apa saja persyaratan yang dimaksud, berikut informasinya untuk Anda. Dilansir dari Lama Rechus pada Selasa, jurubicara kantor keberdian Rusia, Jimitry Preskov, mengungkapkan bahwa seluruh tuntutan Rusia telah dirumuskan dan diserahkan dalam pertumbuhan pertama dan kedua antara delegasi Rusia dan Ukraina di perbatasan bela Rusia pekan lalu. Dikutip dari Laman Detikkom, pertumbuhan ketiga diketahui telah digelar pada Senin malam waktu setempat. Berbicara tentang Rechus via Telfon, Preskov membeberkan bahwa Rusia menuntut agar Ukraina menghentikan aksi militernya. Mengubah konstitusi demi menerang neutralisasi, mengakui Krimers bagi wilayah Rusia, dan mengakui dua wilayah Separatis, Doknis, dan Luhan sebagai negara merdeka. Itu menjadi pernyataan Rusia paling eksplensif sejauh ini tentang persyaratan yang ingin diterapkan terhadap Ukraina demi menghentikan segera apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus yang dilancarkan sejak 20 Februari lalu. Sementara itu, Preskov mengatakan kepada Rechus bahwa Ukraina mengetahui persyaratan yang diajukan Rusia itu, akan tetapi sejauh ini belum ada reaksi langsung dari pihak Ukraina. Rusia menyerang Ukraina dari sebelah utara timur dan selatan. Pasukan Rusia terus menggempur kota-kota Ukraina, termasuk ibu kota Kiev, Kaiv, dan kota Pelabuhan Mariupol. Infansi Rusia terhadap Ukraina ini telah memicu krispongsi terburuk di Eropa sejak Perang Kedua dan memicu sanksi berat bagi Rusia. Ditegaskan Preskov kepada Rechus bahwa Rusia tidak berupaya membuat klaim teritorial lebih lanjut di Ukraina. Dia juga menyatakan tidak benar bahwa Rusia menuntut Kiev untuk diserahkan kepada mereka. Soal masalah netralisasi, Preskov menjelaskan bahwa Ukraina harus melakukan amendement terhadap konstitusi di mana Ukraina akan menolak setiap tujuan untuk memasuki belakang. Sementara itu, Presid Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa Ukraina tak lagi memaksa untuk menjadi anggota NATO setelah mengetahui bahwa aliansi pertahanan itu khawatir akan konfrontasi dengan Rusia. Dilongsir dari AFP, pada Senin, Zelensky meluturkan bahwa sudah merendam diri terkait isu ini sejak lama setelah pihaknya memahami bahwa NATO tak siap menerima Ukraina. Ia kemudian berkata aliansi itu takut hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia. Zelensky lantas menegaskan bahwa ia tak sudi menjadi presiden negara yang memohon-mohon hingga berlutut. Dilongsir dari laman CNN, kemungkinan Ukraina masuk NATO menjadi salah satu isu yang membuat Rusia naik pitam sebelum bawaan infansi pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin geram perantaran dalam beberapa tahun belakangan NATO terus memperluas cengkramannya ke negara-negara sekitar Rusia. Rusia menganggap peluasan wilayah NATO ini sebagai ancaman, terutama karena unsur-unsur militer aliansi Barat ini berada tepat di depan pintu negaranya. Di tengah peningkatan kedagangan ini, Rusia mengakui kemerdekaan Luhan dan Donetsk, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Mosko. Tak lama setelah itu, Rusia mengumumkan operasi militer di timur Ukraina mulai 24 Februari lalu. Namun kemudian pasukan Rusia dengan sigap menyergap Ukraina dari utara, timur, dan selatan. Perang pun pecah. Dalam sejauh perundingan setelah perang berkecamuk, Rusia mendesak agar Ukraina juga mengakui Luhan dan Donetsk sebagai negara merdeka. Merespot mengenai permintaan Rusia tersebut, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina sangat terbuka untuk dialog. Ia mengatakan jaminan keamanan Luhan dan Donetsk belum diakui negara manapun, kecuali Rusia dan Republik Sudho. Namun pihaknya bisa mendiskusikan dan mencari kompromi mengenai nasib wilayah ini. Tidak hanya itu, Zelensky menambahkan bagaimana warga di wilayah itu yang ingin tetap menjadi bagian Ukraina, dan bagaimana warga Ukraina lainnya mau menerima mereka. Permasalahannya lebih sulit dari sekedar mengakui kemerdekaan mereka. Melihat betapa politiknya permasalahan ini, Zelensky meminta Putin untuk segera mempunyai jendela diskusi demi mencari jalan keluar yang baik. Tim Redaksi melaporkan untuk FADN TV. Tim Redaksi melaporkan untuk FADN TV. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa sejumlah jurnalis dari Jakarta merasa kecewa dengan pelayanan di Polrestoba. Mereka bahkan pulang dari sana tanpa mendapatkan informasi apapun. Salah seorang wartawati Kartika Oman sengaja datang dari Jakarta untuk mencari informasi perkembangan kasus yang tengah dipangani Polrestoba. Sebab selama ini hanya berita bagus atau berita manis yang kerap diterimanya melalui siaran vers yang dirilis Polrestoba. Namun setiba di sana, mereka merasa kecewa dengan pelayanan publik di kantor polisi itu. Protokol kesehatan abai hingga tak ada buku tangguh. Saat kita bersilaturami, kita berkunjung dan kita mau namanya bersinergi, kita mau mencari tentang pengembangan informasi-informasi yang ada karena selama ini di pusat kita menerima rilis-rilis saja nih berita-berita tentang kegiatan, presisinya dari Mabes Polri. Sedangkan kita mau berita itu berimbang. Jadi apa yang ada pemberitaan di sini terkait kasus, pelayanan publik, dan juga pelayanan kegiatan lainnya. Kok ini kenapa wartawan yang sumber informasi untuk masyarakat, untuk semuanya, kita ini dioper-oper dari sini ke sini ke sini ke sini. Padahal kan satu kesatuan Polri loh, pelayanan publik. Wai, ada apa ini sebenarnya? Para wartawan tersebut juga merasa dilempar ke sana kemari sehingga mereka pulang tanpa mendapatkan informasi apapun. Hal serupa bahkan kerap dialami wartawan lokal dari berbagai televisi di sana. Jamardin Saragi mengaporkan dari Toba untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke Labuhan Batu. Pemirsa personel Babin Kantip Nas Polres Labuhan Batu pakai cara unik mengajak masyarakat untuk vaksinasi dengan berkeliling kampung memakai pengeras suara. Bagi Bapak Ibu yang berumur lansia tidak usah nabut, karena vaksin ini halal. Kampanye tentang manfaat dari vaksinasi ini dilakukan oleh seorang personel Ban Binkab Minas Polres Labuhan Batu bernama Britu Julham Munte. Dengan cara berjalan kaki atau sesekali menggunakan sepeda motor, dia mengelilingi kampung dan mengajak masyarakat ikut program vaksinasi. Bermodalkan pengeras suara, petugas polisi ini terus menghimbau masyarakat agar mau divaksin. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memiliki pikiran terbuka tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi. Kami dari Polres Labuhan Batu menghimbau kepada masyarakat terkait percepatan vaksin di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Pada hari ini kami melakukan vaksin, melakukan sosialisasi vaksin dengan menggunakan pengeras suara dan menggunakan sepeda motor dan juga berjalan kaki. Pada hari ini kami melakukan di Dusun Eikpala, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat. Cara unik yang dilakukan personil Polres Labuhan Batu ini guna mengajak dan mengsosialisasi manfaat dari vaksin agar percepatan vaksinasi terhadap masyarakat, khususnya di daerah Labuhan Batu dapat berjalan dengan lancar. Pucuk Setorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Eva Rina TV. Informasi cara unik personil Babim Kamtipnas Polres Labuhan Batu ajak masyarakat vaksin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Lindungi diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan ikut vaksinasi. Saya El Sota Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!